selamat menikmati 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 poinnya selamat menikmati 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 insya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati yang kedua yang kedua sekarang perhatikan kita mulai bahasan inti kita pertama Allah memberikan statement dalam Al-Quran satu tahun, ada berapa bulan? 12 bulan sekarang saya berikan satu keindahan bahasa Al-Quran yang tidak ditemukan dalam bahasa Arab manapun, karena itu rujukan pertama bagi orang Arab sampai hari ini, ketika akan menafsirkan sesuatu dan merujuk bahasa itu dalil pertamanya kembali pada Al-Quran perhatikan, dalam Quran kalimat bulan setidaknya disebutkan dalam dua bentuk satu ada yang disebut dengan Komar ada yang disebut dengan Syahr kalau disebutkan Komar, awas terjemahnya bisa sama, yang satu bulan, yang lain juga bulan, kalau disebutkan Komar, itu yang dimaksud bendanya, benda langit jelas ya? saya ulang, yang dimaksud bendanya, benda langit asteroid, yang mengiringi bagian dari bumi ya, lihat Komar, Quran surah ke-10 ayat ke-5 dia adalah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahaya Masya Allah perhatikan kalimatnya dia adalah Allah menjadikan matahari bersinar dan bulan memantulkan cahaya Anda buka Bible lihat di situ lihat di situ di bagian kejadian pasal kejadian itu beda dengan Quran Bible mengatakan Tuhan hari pertama menciptakan langit hari kedua menciptakan bumi hari ketiga menciptakan matahari bersinar yang keempat menciptakan bulan bersinar Quran mengatakan matahari bersinar bulan memantulkan cahaya tapi yang dimaksud bulan di sini itu bendanya secara fisik yang kedua perhatikan kalimatnya ada yang dinamakan oleh Quran dengan nama syahrun kalau disebutkan syahrun baik dalam Al-Quran dalam hadith ataupun standar bahasa Arab maka yang dimaksud hitungan waktunya 4 pekan 29 atau 30 hari maka redaksinya disebut dengan syahrun ini poinnya ini menunjuk kepada waktu fokus sekarang lihat ini yang mau saya terangkan ketika menyebutkan kalimat syahrun Allah SWT membagi kata ini pada 3 bagian di Quran dengan 3 istilah satu bentuk syahrun kedua ashhur ketiga syuhur insyaallah saya ulang satu syahr kedua ashhur ketiga syuhur nanti dari kalimat ini kalau bapak ibu baca Al-Quran anda bisa membaca dengan penafsiran lebih baik itu maksudnya kalau disebutkan syahrun ini bentuk tunggal ya bentuk tunggal menunjuk pada waktu 29 atau 30 hari jelas? baik contoh ketika Allah menyebutkan puasa di bulan Ramadhan kalimatnya menggunakan syahrun bukan ashhur bukan pula syuhur Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185 posisi paling kiri di pertengahan syahrun ramadhan di bulan Ramadhan itu Quran diturunkan ketika menyebutkan puasa ditunaikan di bulan Ramadhan kalimatnya menggunakan syahrun maka ini menunjuk bahwa waktu puasa ditunaikan hanya 29 sampai 30 hari saja paham? baik tapi menariknya ketika Allah menyebutkan persiapan untuk menunaikan ibadah haji kalimatnya berubah dari syahrun menjadi ashhur ashhur Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 197 posisi paling kanan sebelah atas lihat kalimatnya al-hajju ashhurun ma'lumat al-hajju persiapan menuju puncak haji itu perhatikan cara menarik persiapan menuju puncak haji itu kalau puncak haji tanggal berapa? halo? 7 atau 8? yang 7 yang 8? 9 bukan 7 bukan 8 9 9 dhul hijjah lihat sini fokus puncak hajinya tanggal 9 dhul hijjah tapi persiapan menuju haji oleh Quran diungkapan yang kata ashhur 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 itu jama' dari kata syahrun tapi dalam bentuk bilangan yang masih bisa dihitung bisa 2 bulan 3 bulan itu ashhur anda masih mudah menghitungnya kalau sebulan 30 hari kalau 3 bulan berapa? 90 hari perhatikan Allah menyampaikan kalau anda ingin menunaikan haji maka siapkanlah diri anda berangkat menuju tanah suci sejak beberapa bulan sebelum puncak haji itu tiba ashwag karena itu sejak zaman jahiliya orang-orang yang ingin berhaji mereka mempersiapkan diri tidak berangkat di bulan dhul hijjah menuju tanggal 9 ini tapi memulainya lebih dini keberangkatan mereka bahkan di bulan syawal lihat kalimatnya syawal dhul ki'dah dhul hijjah syawal bulan ke 10 dhul ki'dah bulan ke 11 dhul hijjah bulan ke 12 haji ditunaikan tanggal 9 di bulan ke 12 tapi mereka berangkat kemudian sebelumnya di bulan-bulan sebelum ke bulan dhul hijjah bahkan 10 bulan syawal 2 bulan sebelumnya perhatikan ini yang paling indah yang ingin saya sampaikan ketika Allah menyampaikan kata ashhur seakan-akan ingin memberikan gambaran bahwa puncak ibadah haji sekalipun ditunaikan pada tanggal 9 dhul hijjah di hari arafah itu tapi jangan sampai terjadi orang datang berdesak-desakan di satu waktu yang sama sulit untuk diatasi maka diberikan solusi oleh Al-Quran dari sejak kebiasaan dulu silahkan persiapkan diri anda datang lebih awal dan siapkan menuju puncak haji di tanggal 9 dhul hijjah karena itu sampai hari ini kalau anda tidak percaya silahkan mu'ajizat Al-Quran ini sampai diterapkan sampai dengan detik ini silahkan perhatikan kalau anda menunaikan ibadah haji berangkat di bulan apa duluan kalau terpertama pasti syawal kemudian dhul ki'idah baru mereka sama-sama menuju puncak haji untuk tanggal 9 dhul hijjah tapi poin yang mau saya sampaikan kalimat ini syahar menunjuk pada satu bulan ketika dijama'kan dengan menggunakan kata ashhur Quran ingin menekankan makna jama' tapi dalam bentuk yang sifatnya tidak banyak 2-3 bulan saja 2-3 bulan apa kaitan dengan bulan raja nah ini inti pembahasan yang mengantarkan pada materi kita saat ini ketika menyebutkan masuk ke bulan raja dengan bulan-bulan yang lainnya sampai dengan 12 bulan maka jama'nya oleh Al-Quran dirubah bentuknya dari kata ashhur menjadi syuhun ini menunjukkan bentuk banyak yang tidak mudah untuk dihitung ini disebut dengan jam'ul killah ini disebut dengan jam'ul kafrah ini masih bisa dihitung ini tidak mudah untuk dihitung ayo kalau 1 bulan 29 hari 12 bulan berapa hari? tidak mudah untuk dihitung anda butuh merenung kalikan dulu dan seterusnya nah yang mau saya sampaikan begini perhatikan yang mau saya sampaikan kalau Quran itu bukan firman Allah mustahil ada kalimat-kalimat seperti ini ketika Allah menjelaskan satu hukum maka kalimat yang muncul untuk menjelaskan hukum itu selalu sesuai dengan bentuknya menjelaskan Ramadan gunakan kata syahar menjelaskan bentuk persiapan haji digunakan ashur ketika menjelaskan jumlah bilangan bulan dalam setahun yang digunakan kata syuhur untuk menunjukkan bilangan yang banyak yang tidak mudah dihitung nah satu tahun ada 12 bulan kalimatnya dalam 12 bulan ini tidak menggunakan kata ashur tidak menggunakan kata syahar tapi menggunakan kata syuhur ini poinnya jadi maksud saya saya ingin menjelaskan bahwa di Quran surah ke-9 at-taubah ini ayat ke-36 Allah menggunakan kata syuhur ingin melukiskan kesan bahwa selain menunjuk pada satu tahun ada 12 bulan juga ingin menekankan bahwa Quran itu semua katanya mu'zidat dipilih kalimat-kalimat berdasarkan konteks yang ingin dijelaskan paham seperti ini? baik sekarang ini kaitan dengan rajabnya dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang diistimewakan min haa arba'atun hurum dari 12 bulan ini selama setahun ada 4 bulan kata al-Quran yang disebut dengan bulan hurum sekarang rincian kita kita bahas dulu satu apa saja 4 bulan ini yang kedua apa yang disebut bulan hurum ini yang ketiga kemudian apa konsekuensinya kalau kita masuk ke bulan hurum dan yang terakhir apa amalan-amalan yang terkait dengan konsekuensi itu jadi pertama kita terangkan apa itu 4 bulan ini satu yang kedua kenapa disebut dengan bulan hurum apa maksudnya yang ketiga apa konsekuensinya dan yang keempat apa amalannya dan ini 4 poin ini jadi inti pembahasan kita insyaallah di malam ini jadi kita belum mulai baru mukaddimah sekarang baru mulai inti materinya baik saya mohon maaf sampai jam berapa kita oh baik isya berapa menit lagi baik 4 menit lagi menuju isya saya antarkan dulu 4 bulan ini ditafsir kemudian di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 3197 dari Abu Bakrah radiyallahu ta'ala anhu saya bacakan hadisnya kemudian kita berhenti jenak disini saya langsung ke ujungnya saja satu tahun itu ada 12 bulan dari 12 bulan itu ada 4 bulan perhatikan 3 bulan berurutan bulan ke-11 ingat bukan dhalqadah ya tapi dhalqadah 2 dhalhijjah bulan ke-12 3 al-mukharram bulan pertama dan yang keempat raja bun modar maa bayna jumadah wa syahban yaitu bulan rajab yang terletak antara bulan jumadah yang ke-6 dengan syahban yang ke-8 saya ulangi 4 bulan ini kata nabi salam alaihissalam satu dhalqadah kedua dhalhijjah ketiga al-mukharram dan yang ke-4 bulan rajab nah sekarang saya mau tanya sekarang kita ada di bulan apa? rajab berarti sekarang kita sudah masuk diantara 1 diantara 4 bulan yang disebut dengan bulan khuram ini di pembahasan pertama sudah kita uraikan satu dhalqadah kedua dhalhijjah ketiga al-mukharram ke-4 rajab disini kita temukan inti bahasan kita nah kalau sudah masuk ke satu diantara 4 bulan ini maka hukum bulan ini disebut oleh Al-Quran dengan bulan khuram yang punya ketentuan khusus beda dengan bulan-bulan yang lainnya dan konsekuensinya pun tidak biasa anda salah dalam mengerjakan sikat di bulan ini maka konsekuensinya bisa dua kali lipat dari bulan-bulan biasa apa yang disebut bulan khuram? apa maknanya? apa kaitannya dengan kehidupan kita sekarang? nanti kita akan bahas insyaallah setelah menunaikan sunat isya berjemaah subhanakallahumma bihamdika syuruh anna ilaha inna astagfirullah wa atubu ilaik wa akhirdu da'wan alhamdulillah rabbil alamin wa al-affuminkum assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati